Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota edisi Jumat 9 April 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sagikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, seorang pria di Bogor, Tega, membakar mantan istrinya hingga tewas Aksi sadis yang dilakukan pria tersebut dipicu lantaran kesal Permintaan untuk rujuk ditolak oleh mantan istrinya Tragisnya setelah membakar korban, pelaku juga membakar dirinya Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan warga yang ada di sekitar lokasi Selanjutnya masih dari berita kriminal Seorang warga di Ciputat ditembak empat penjahat Penembakan dilakukan kawanan penjahat tersebut setelah aksinya mencuri di sebuah rumah warga ke Pergok Karena panik, pelaku bergegas menaiki sepeda motor dan berupaya kabur Namun warga yang turut mengejar langsung menendang kedua motor pelaku hingga terjatuh Satu pelaku langsung ditangkap Antara panik, pelaku lainnya mengeluarkan pistol dan menembak warga Berilah terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu Remprov DKI Jakarta mulai membangun tubuh sepeda di kawasan General Sudirman Jakarta Pusat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan Pembangunan tubuh sepeda ini menelan anggaran senilai 800 juta rupiah yang berasal dari swasta Riza menyampaikan pembangunan tubuh sepeda ini bertujuan memberi ruang Khususnya kepada para pelaku seni untuk berkreasi demi memperindah ibu kota Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh